balik ya yuk assalamualaikum sahabat sleeper matic apa kabar kalian semua semoga sehat selalu ya gue baru banget abis balik dari 5 pendawa jadi gue abis kemarin itu ganti blok mesin sama ganti seher 1 set sekalian gue juga bikin bracket kaliper baru ya bracket berembo jadi sebelumnya itu awal mulanya itu gue lagi gue lagi balik gawe waktu itu gue lagi gaspol tiba-tiba motor mati tiba-tiba motor mati gue kira ya gue udah lama ga servis motor kali ya yaudah pikir gue gue pengen bersih-bersih injektor gue bersihin TB nah waktu itu paginya kejadian lagi tuh pas gue masih bingung mau ke bengkel mana akhirnya pagi itu gue ke DJ Auto gue ke DJ Auto sekalian aja gue ambil sekalian aja gue ambil paket bersih-bersih yang full lah gitu kan nah gue pikir setelah bersih-bersih segala macem problem solve ditambah lagi kan waktu itu katanya copusi gue rusak yaudah gue ganti lah copusi pulang dari DJ Auto ternyata problem masih muncul lagi wah gue langsung cari di Youtube solusinya kayak gimana untuk case gue tuh karena apa ya itu katanya sih karena ada kebocoran arus di coil nah gue coba lakuin treatment gue bungkus ulang coil gue sama ga ngaruh mati juga ternyata setelah gue konsol sama Om Guntur Soto WP12 itu adalah kerusakan dari sensor CKP udah akhirnya gue ganti lah tuh sensor CKP problemnya solve sementara tetap gue harus order spool karena soon or later bakalan problem lagi nah habis itu gue main beberapa hari kemudian ke rumah temen gue dan temen gue ada yang mau minjem motor gue tuh pas di starter baru nyalain mesinnya ini keluar rasa putih nah gue bilang ngapa nih ya gue liat tapi ya seputihnya ga banyak sih ini feeling gue adalah ring seher nah akhirnya gue tadinya mau beli ringnya doang gue putusin untuk beli seher kit cuman karena buat jaga-jaga karena blok juga udah umur 34 ribu ya akhirnya gue beli blok seher full seset sekalian gue belilah bereng-bereng buat permajaan dan bener banget ternyata bloknya juga kena harus ganti yaudah ganti lah tuh akhirnya gue di mas soli gue percayain ke mas soli kebetulan nah yang gue heran gue kan baru seminggu lebih tuh carbon clean ya kan kenapa gue pilih carbon clean gue waktu itu lagi buru-buru dan ga punya cukup banyak waktu ternyata setelah dibuka keraknya masih tebel kerak di piston kerak di head itu masih tebel yaudah akhirnya kebetulan lah emang udah saatnya ganti blok ganti seher yaudah gue ganti cuman next kayaknya gue ga bakalan pake carbon clean lagi deh emang menurut gue paling bener kalo mau bersih-bersih mesin itu ya mendingan dibelah sih dibelah pake singkat kawat ketahuan pasti bersih nah setelah gue ganti blok mesin segala macem sekarang motor gue mulai berasa nih problemnya jadi kebetulan kalo katanya si ong guntur itu kan nanti ciri-cirinya mau menuju error 12 itu motor berat motor berat ngomong di gas dan ini kejadian motor itu rasanya dipaksa ngegas juga ngempos berbet-berbet ga ngelitik sih ya lepas gas nembak-nembak ntar normal lagi gue langsung kontek om guntur langsung gue minta spool baru dan kebetulan besok ganti spool baru nih jadi hopefully besok motor gue udah sehat udah ganti spool baru ya kan udah ganti ckp juga blok mesin udah baru oh ya gue juga kan kebetulan sekalian bikin bracket caliper ya di 5 pendawa dari bracket caliper yang tadinya bahannya aloi juga tapi seri T berapa gue gak tau cuman proses pembuatannya masih agak manual ya dia pake mesin milling nah sekarang udah pake CNC jauh lebih rapi finishingnya juga jauh nah itu biayanya sekitar 1,2 juta normalnya tapi gue dapet special price dari 5 pendawa nah untuk biayanya berapa aja yang gue keluarin itu kemarin untuk blok C-Harkit itu gue sekitar 800an bearing-bearing bearing roda bearing cover CVT sama bearing cam dan lain-lain itu kurang lebih 300an oli gue pake from itu sekitar 130 ribu total gue bayar di Masoli itu sekitar 1,2 nah ini motor gue sekarang kayak gini nih jadi kalo digas dia berubet-berubet gak bisa dipaksa itu perjuma ini emang udah minta ganti spool ciri-cirinya katanya seperti ini nah itu semalem juga gue balik tengah malem udah ketar-ketir juga tuh karena motor bener-bener ngempos gue jam 1 malem di Kalimalang itu sepanjang Kalimalang motor gue ngempos gue sih berharap motor gue gak mati aja kalau mati jam segitu rempong juga ya ya kalau mati sih gue pasti pesen lala move atau gobok sih di towing motor gue daripada repot ya ya alhamdulillahnya motor gue masih sampe dan bahkan masih bisa ke Masoli hari ini buat ngambil bracket kaliper next motor ini rencananya mau pake velg novo guys jadi gue kebetulan kontak temen gue yang punya velg novo dan sepertinya gak dipake itu gue lagi nego sih harganya gue lagi nego tapi belum deal katanya sih tadi siang mau dihubungin tapi gak dihubungin mungkin sore kali ya weekendnya mungkin family time lah ya jadi ubahannya dalam waktu dekat rencananya itu adalah ubahan pelg pake pelg novo gue sebenernya agak-agak agak-agak kurang suka pake pelg novo kenapa? karena ring 16 itu nyari bannya agak susah bannya yang meyakinkan menurut gue ya paling Bethlex BT39 cuman ukurannya itu gak ada 80 per 80 sih kayaknya kalau ada 80 per 80 gue mau banget sih jadi ya mungkin bahannya itu nanti kalau deal sama temen gue ya pakainya Maxxis 3D Diamond ya berarti gue juga bawa motornya juga harus ngerupai attitude gue gak bisa rusuh-rusuh banget gue gak bisa bucek-bucek heartbreaking mungkin mungkin ya ini kan gue gak tau nih cuman dulu sih kalau di motor gue yang lama ring 14 pake Maxxis 3D Diamond gue sikat-sikat aja sih kalau misalnya ring 17 itu pilihannya nge-PN-PN Pelk Mio atau beli yang CNC-CNC-an gitu loh cuman harganya lumayan ini anjing motor gue gak enak banget hendut-endutan loh berubet berubet ntar normal kan kampret banget ini motor kayak gini ntar berubet nembak-nembak ntar normal lagi itu kalau misalnya udah berubet kayak gitu ya gak bisa dipaksa gasnya harus lepas gas lagi lepas gas lagi oh iya untuk si Mio Mio itu so far habisnya udah 4 juta tapi belum direnciin tuh sama Bang Madi apaan aja sih baru kemarin yang gue liat adalah blok udah jadi eh sorry udah habis 4 juta setengah 4 juta setengahan itu blok kruk as oil cooler nah itu belum termasuk perclep belum termasuk dial dan lain-lain itu nanti mau di includein apa gimana gue gak tau sih cuman kalau perclep kemarin rekomendasi dari Bang Madi ternyata gak gak mahal ya malah gue direkomendasiin merk apa gitu gue lupa harganya cuman 200 ribu padahal perclep sebelumnya aja yang gue pake itu harga gope dan itu menurut gue ada pilihan ekonomis lah karena gue pikir nanti lift gede ya lift 9 gitu ya misalnya mungkin gue butuh perclep sekelas kayak samurai kali yang harga seribu ternyata malah disaraninnya yang harga segitu ya ya soal bagus sih gak masalah dan gue yakin insya Allah bagus lah pilihan dari Bang Madi karena so far temen gue yang pake bit the looks itu kan gak ada masalah dari Bang Madi semua kan rekomendasian walaupun ada juga part-part yang dibeli sendiri ya guys jadi itu aja sih kurang lebih jadi gue udah ngabisin duit itu sekitar 3 jutaan ya 3 jutaan waduh bening banget yang putih udah ngabisin duit sekitar 3 jutaan untuk belanja-belanja barang dan lain-lain yang gak mahal lah untuk ukuran motor standar ya maksudnya dibandingkan dengan kalau gue mau milih jalur bore up kemarin kalau misalnya wah motor misalnya ngepul nih sekalian nih bore up ganti clap gede dan lain-lain udah pasti gue gak habisnya bisa lebih dari itu karena ini motor jaman dulu pernah rencananya gue mau bore up 200 cc bore up stroke up gue udah beli headnya kalian bisa scroll-scroll post dengan slipper matic yang lama itu ada kerukas dan lain-lain itu gak jadi gue garap gue jual lagi semuanya waktu itu gue gak jadi jual alasannya gue kurang yakin sama kerukasnya BRT jadi akhirnya gue batalin dan yang digarap miyok anjing motor gue berbat bangke oke guys sekian dulu ini karena hujan GoPro GoPro gue jadi gak water resistant jadi mending gue simpen ya abis ini ya sekian dulu vlog dari gue kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.